Kira-kira, apakah kejutan I Peppers bisa menghentikan dominasi Red Sparks kali ini? Siap-siap untuk pertarungan seru di Felix 2024-2022. Red Sparks akan kembali bertanding dalam lanjutan Felix 2024-2025, kali ini menghadapi I Peppers pada Jumat 25 Oktober 2024. Pertandingan ini menjadi salah satu yang dinantikan, terutama setelah kejutan yang dibuat oleh I Peppers di awal musim. Musim lalu, I Peppers bukanlah tim yang banyak diperhitungkan. Mereka seringkali terjebak dalam rentetan kekalahan, bahkan dianggap sebagai salah satu tim dengan performa paling lemah di Liga. Namun, semua itu berubah di awal musim ini. I Peppers mengejutkan banyak pihak dengan kemenangan telak mereka atas Korea Express Y Corporation. Bertanding di laga tandang, I Peppers berhasil membungkam Korea Express Y Corporation dengan kemenangan tiga set langsung. Skornya pun cukup mencolok, 25-17, 25-22, dan 25-14. Kemenangan ini tentu saja mengubah pandangan banyak orang terhadap I Peppers. Park Jeng Ah, kapten tim I Peppers, mengungkapkan bahwa persiapan keras mereka selama pramusim memiliki peran besar dalam kemenangan ini. Dalam wawancaranya, Park menyatakan bahwa ia kecewa dengan performa tim selama Kovo Cup yang lalu. Mereka memang berlatih sangat keras, tetapi hasil yang mereka harapkan tak kunjung terlihat selama turnamen tersebut. Namun, dengan awal yang baik di velik ini, tampaknya kerja keras mereka mulai membuahkan hasil. Pertandingan melawan Red Sparks ini disebut oleh Park Jeng Ah sebagai laga sebenarnya. Sebab, kali ini I Peppers akan bertanding di kandang mereka sendiri. Dengan dukungan penuh dari supporter yang hadir, Park berharap timnya mampu meraih kemenangan kandang pertama mereka musim ini. Ia pun mengakui bahwa Red Sparks, dengan pemain-pemain bintangnya seperti Megawati Hangestri, adalah lawan yang sangat tangguh. Park memuji kekuatan serangan dan struktur tim Red Sparks. Menurutnya, selain memiliki strategi serangan yang baik, Red Sparks juga unggul dari segi postur tubuh pemain. Ini adalah tim dengan serangan yang bagus, struktur tim bagus dan menurut saya Red Sparks adalah tim terbaik dari segi tinggi badan. Ujar Park dalam wawancaranya yang dikutip dari Tespikes Korea. Menghadapi tim dengan keunggulan fisik seperti Red Sparks tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi I Peppers. Namun, Park jeng-ah tidak gentar. Ia percaya bahwa kunci kemenangan melawan Red Sparks terletak pada penyempurnaan sisi ofensif I Peppers. Ia menegaskan bahwa timnya perlu lebih akurat dalam melakukan serangan dan servis. Pukulan dan servis yang tepat sasaran akan menjadi penentu dalam pertandingan ini. Jika mereka mampu memaksimalkan kedua aspek tersebut, peluang untuk meraih kemenangan akan semakin besar. Meski I Peppers menargetkan kemenangan, Park juga menegaskan bahwa timnya akan tetap menghormati Red Sparks sebagai lawan. Baginya, sikap saling menghormati antara kedua tim adalah hal yang penting. Kami akan menghormati lawan dan pada saat yang sama menyempurnakan solusi untuk meraih kemenangan, tuturnya. Sikap yang ditunjukkan Park ini menunjukkan bahwa meski mereka penuh ambisi, I Peppers tetap berpegang pada etika kompetisi yang sportif. Dengan begitu banyak elemen menarik di pertandingan ini, tak heran jika banyak yang menantikan bagaimana I Peppers akan menghadapi Red Sparks. Kemenangan melawan tim sekelas Red Sparks tentu akan menjadi pencapaian besar bagi I Peppers, terlebih jika mereka mampu melakukannya di hadapan pendukung sendiri. Namun, Red Sparks tentu tak akan membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Tim yang dikenal solid ini, dipimpin oleh Megawati Hangestri, pasti akan tampil habis-habisan demi mempertahankan posisi mereka di puncak kelasemen. Duel ini dipastikan akan menjadi salah satu pertandingan paling seru di awal musim ini. Apakah I Peppers mampu melanjutkan kejutan mereka? Atau justru Red Sparks yang akan menunjukkan dominasi mereka? Kita tunggu saja bagaimana hasil akhir dari pertandingan ini. Apakah ini akan menjadi musim terakhir Megawati Hangestri bersama Red Sparks? Simak pernyataan mengejutkannya yang bikin penasaran. Apakah Megawati Hangestri sedang mempersiapkan perpisahan terakhirnya dengan Red Sparks? Pefoli andalan Indonesia ini baru saja memberikan pernyataan mengejutkan, mengindikasikan bahwa musim ini mungkin akan menjadi yang terakhir baginya bersama klub Korea Selatan tersebut. Di tengah performa gemilangnya saat memimpin Red Sparks dalam Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, Megawati juga memberikan target yang sangat ambisius, merebut gelar juara Liga dan menambah satu bintang untuk timnya. Megawati, yang lahir di Jember, sudah lama menjadi salah satu kekuatan penting di tim Red Sparks. Ia pun baru saja tampil luar biasa dalam kemenangan telak 3-0 melawan GS Celtus pada pertandingan perdana mereka di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Pada pertandingan yang digelar di Daejeon Chungmu Gymnasium, Megawati mencetak 16 poin, sebuah pencapaian yang membuatnya menjadi pemain dengan kontribusi tertinggi untuk tim. Kemenangan tersebut menjadi bukti bahwa Megawati masih berada di puncak performanya dan mampu membawa Red Sparks menuju kesuksesan. Dalam sebuah wawancara yang diunggah di kanal YouTube of the TV pada Selasa, 22 Oktober 2024, Megawati secara terbuka mengungkapkan rencana masa depannya. Mungkin ini season terakhir saya di Red Sparks, ungkapnya dengan penuh keyakinan. Ia juga menambahkan bahwa dirinya ingin meninggalkan jejak yang tak terlupakan dengan membantu Red Sparks meraih gelar juara pada musim ini. Saya ingin bermain volley dengan senang hati dan pastinya mau menang juga, kata Megawati. Pernyataan ini sontak membuat banyak fans penasaran, apakah benar Megawati akan meninggalkan Red Sparks setelah musim ini berakhir? Tak hanya menargetkan gelar juara, Megawati juga menekankan pentingnya dukungan dari para fans. Baginya, dukungan tersebut menjadi sumber semangat untuk terus tampil maksimal di setiap pertandingan. Tetap dukung saya dan Red Sparks di season ini sampai selesai, doain kita bermain dengan bagus, bisa terus menang di setiap pertandingan dan doain kita jauh dari cedera, ujarnya penuh harap. Ia tahu betul bahwa tanpa dukungan tersebut, perjalanan tim di musim ini tidak akan mudah. Red Sparks memang bukan tim sembarangan. Sejak berdirinya, klub ini sudah tiga kali menjuarai Liga Voli Korea, yakni pada musim 2005, 2009 hingga 2010, dan 2011 hingga 2012. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, mereka belum berhasil kembali ke puncak klasemen. Kehadiran Megawati yang kini memasuki musim keduanya bersama Red Sparks diharapkan bisa mengakhiri paceklik gelar mereka. Megawati sendiri sudah membuktikan kualitasnya sejak musim lalu, di mana ia menjadi salah satu kunci kesuksesan tim meskipun belum berhasil meraih trofi. Musim ini, ambisi Red Sparks tampak semakin jelas. Kemenangan dominan mereka atas GS Saltus dengan skor 25-18, 25-22, dan 25-12 menunjukkan bahwa tim ini siap untuk bersaing di level tertinggi. Dan tentunya, Megawati yang menjadi ujung tombak tim telah memberikan kontribusi besar dengan mencetak 16 poin, sebuah angka yang membuktikan betapa tajam dan berbahayanya pemain asal Indonesia ini. Namun, di balik kemenangan tersebut, ada cerita lain yang juga patut diperhatikan. Sebelum musim dimulai, Red Sparks sempat menghadapi kekecewaan ketika gagal menjuarai Kovo Cup 2024. Kekalahan itu menjadi salah satu momen yang paling disesalkan oleh pelatih Red Sparks, terutama mengingat betapa dekatnya mereka dengan gelar tersebut. Tetapi, dari kegagalan itu, Megawati dan kawan-kawan tampak belajar banyak dan datang ke Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan semangat yang lebih kuat. Megawati sendiri tampaknya menyimpan banyak harapan dan impian besar di musim ini. Ia menyebutkan bahwa dukungan fans sangat penting untuk menjaga semangat tim tetap tinggi. Selain itu, Megawati juga berharap seluruh tim bisa terhindar dari cedera, mengingat padatnya jadwal pertandingan yang harus mereka jalani. Baginya, setiap pertandingan adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas dan komitmennya kepada Red Sparks. Meskipun banyak yang berspekulasi bahwa Megawati mungkin akan meninggalkan Red Sparks di akhir musim ini, tidak ada yang bisa meragukan dedikasinya terhadap tim. Sejak bergabung dengan Red Sparks, ia selalu menunjukkan profesionalisme dan semangat juang yang luar biasa. Bagi Megawati, bermain volley bukan sekadar mencari kemenangan, tetapi juga tentang memberikan yang terbaik bagi tim dan para pendukungnya. Musim 2024 hingga 2025 ini bisa menjadi musim terakhir yang penuh kenangan bagi Megawati Hangestri di Red Sparks. Namun, dengan performa impresif yang terus ia tunjukkan, siapa tahu perjalanan ini masih akan membawa kejutan besar di masa mendatang? Yang pasti, seluruh fans volley, baik di Korea maupun Indonesia, akan terus mengikuti langkah Megawati di sisa musim ini, berharap ia bisa menutup perjalanannya di Red Sparks dengan gelar juara yang didambakan.